Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel youtube tukang gambar Di video kali ini kita akan belajar Menggambar kunci pas atau Spanner menggunakan aplikasi AutoCAD, nanti kurang lebih Hasilnya seperti ini Kita akan gambar kunci pas Ukuran 17 dan 15 Tapi sebelum masuk ke materi Saya ingin menyampaikan bahwa selain membuat Tutorial di youtube, saya juga menulis Tutorial di blog tukanggambar3d.com Jadi jika teman-teman ingin Belajar dengan panduan teks, teman-teman Bisa baca-baca tutorial di Blog tukanggambar3d.com Teman-teman juga bisa berlangganan artikel Via email gratis Oke langsung saja kita masuk ke materi Pertama saya jelaskan dulu settingan AutoCAD Yang saya gunakan, disini saya Menggunakan tampilan workspace 3D modeling Jika teman-teman ingin tampilan workspace nya sama seperti yang saya gunakan Silahkan ubah tampilannya ke 3D modeling Kemudian seperti biasa untuk drafting setting Saya mengaktifkan 3D OSNAP, OSNAP, dan AutoSNAP 3 tools ini selalu aktif Entah nanti digunakan atau enggak 3 tools ini selalu saya aktifkan Kemudian untuk orto model nanti akan kita aktifkan dan non aktifkan sesuai kebutuhan saja Kemudian view yang saya gunakan saat ini adalah front Jadi kita akan gambar kunci pas dari pandangan depan Oke sekarang kita mulai menggambar Yang pertama kita buat garis bantu menggunakan perintah line Kita aktifkan perintah line Kemudian kita klik titik awalnya sembarang saja Misalnya disini Kita akan buat garis bantu dengan panjang 20mm Kemiringannya 17 derajat ke kanan atas Cara menentukannya kita ketik add Teman-teman bisa lihat di baris perintah ya disini Jadi nanti apapun yang saya ketik Teman-teman lihat ke baris perintah ini Yang pertama disini kita ketik add Kemudian kita tentukan panjangnya 20 Kemudian untuk menentukan kemiringan garis Kita gunakan simbol kurang dari Kemiringannya 17 derajat Jadi kita ketik 17 Add 20 simbol kurang dari 17 Artinya panjang garisnya 20 Kemiringannya 17 derajat Kemudian kita enter Selanjutnya kita buat garis lurus ke kanan Panjangnya 140 Untuk membuat garis lurus Kita bisa gunakan bantuan orto mode Kita aktifkan orto mode Maka otomatis garisnya selalu lurus Kita tinggal ketik panjangnya saja 140 Ketik 140 Enter Kemudian kita akhiri perintah lain Nah hasilnya seperti ini Kita nonaktifkan lagi orto mode Kemudian kita fokus ke sebelah kiri disini Kita akan gambar Kepala kunci pas Menggunakan perintah ellipse Kenapa ellipse? Karena kepala kunci pas Tidak benar-benar lingkaran Agak lonjong Jadi kita akan gambar menggunakan perintah ellipse Kita aktifkan perintah ellipse Kita klik titik awalnya disini Kemudian titik keduanya kita klik disini Untuk titik ketiga Jarak antara titik ketiga dengan titik pertama Kita tentukan nilainya saja Kita ketik 17 Enter Nah hasilnya seperti ini Nah hasilnya seperti ini Kemudian kita buat ellipse lagi Kita klik perintah ellipse Titik awalnya kita mulai dari titik yang sama Endpoint disini Titik keduanya kita klik di titik Quadrant atas Ellipse pertama Kemudian titik ketiganya kita tentukan nilainya 15 Kita ketik 15 Enter Nah hasilnya seperti ini Kemudian kita potong garis-garis yang tidak kita gunakan Kita ketik tr Enter Enter lagi Kita trim garis ini Garis ini Garis ini Dan garis ini Sisanya seperti ini Kemudian kita aktifkan perintah offset Kita klik perintah offset Jarak offsetnya 8,5 Karena kita akan buat kunci pas ukuran 17 ya Jadi 17 bagi 2 Hasilnya 8,5 Kita ketik 8,5 Kemudian enter Garis ini kita offset ke atas dan ke bawah Kemudian kita buat circle Kita mulai dari midpoint disini Kemudian kita tentukan radiusnya 12 Kita ketik 12 Enter Kemudian kita trim garis-garis yang tidak kita gunakan Perhatikan garis-garis yang saya trim Kita aktifkan perintah trim TR Enter Enter lagi Kita potong garis ini Garis ini Ini Seperti ini Nah Membentuk kepala kunci pas Kemudian kita buat fillet Kita aktifkan perintah fillet Kita tentukan radiusnya Kita ketik R Enter Radiusnya 2 Kita ketik 2 Enter Kemudian supaya bisa kita gunakan berulang-ulang Kita pilih opsi multiple Atau ketik M Kemudian enter Kita buat fillet disini Dan disini Kemudian kita ubah radiusnya Kita ketik R Enter Sekarang kita ketik 1 Enter Kita buat fillet dengan radius 1 disini Dan disini Hasilnya seperti ini Selanjutnya Garis ini kita hapus saja Karena sudah tidak kita gunakan Kemudian kita block objek ini Kita aktifkan perintah copy Base pointnya kita ambil dari endpoint disini Kita copy ke endpoint disini Nah seperti ini Kemudian kita fokus ke yang sebelah kanan Kita block seperti ini Kemudian kita rotate Aktifkan perintah rotate Base pointnya kita ambil dari endpoint disini Kita rotate 180 derajat Jadi kita ketik 180 Enter Kemudian kita perkecil Menggunakan perintah scale Caranya kita block seperti ini Kemudian kita aktifkan perintah scale Ketik scale Enter Base pointnya kita ambil dari endpoint disini Kemudian kita pilih opsi referensi Atau bisa juga kita ketik R Enter Kita tentukan referensi panjangnya 17 Ketik 17 Enter Kemudian kita ketik 15 Enter Nah hasilnya seperti ini Ini sudah diperkecil Kita bisa cek hasilnya Sebelum kita perkecil Before nya ya 17 mili Kemudian setelah kita scale Menjadi 15 mili Oke Sekarang Kita offset garis ini Ke atas dan ke bawah Kita aktifkan perintah offset Tentukan jarak offsetnya 7 mili Ketik 7 Enter Garis ini kita offset ke atas dan ke bawah Kemudian Ellipse ini kita klik Dan ellipse ini kita klik juga Kita aktifkan perintah copy Kita ketik copy Sekarang kita pilih metode displacement Atau bisa juga kita ketik D Enter Disini Koordinat displacement nya 0,0,0 Kita biarkan saja Langsung saja Enter Nah jadi Ellipse ini dan ellipse ini Sekarang double Tetapi karena berada di tempat yang sama dengan Yang kita copy tadi Jadi tidak terlihat Sebenarnya ini 2 Ini 2 juga Kemudian sekarang kita buat fillet Kita aktifkan perintah fillet Kemudian kita tentukan radiusnya Ketik R Enter Radiusnya 30 Ketik 30 Enter Supaya bisa kita gunakan berkali-kali Kita pilih opsi multiple Atau ketik M Enter Kita akan buat fillet Tanpa memotong garis yang kita fillet Jadi kita pilih opsi trim Kita bisa juga ketik T Enter Kemudian pilih yang no trim Atau ketik N Enter Kita buat fillet Di sini Di sini Di sini Dan di sini Jadi Kita buat fillet Tanpa memotong garis yang kita fillet Sebelum mengakhiri perintah fillet Kita ubah lagi trimnya Kita klik opsi trim Kemudian pilih yang trim Jadi supaya Untuk fillet yang berikutnya Otomatis terpotong lagi Seperti fillet yang normal Kemudian kita enter Nah hasilnya seperti ini Sekarang kita trim Garis yang tidak kita gunakan Kita ketik TR Enter Kemudian kita klik Fillet-fillet ini Sebagai pembatas trim Kemudian klik kanan Yang pertama kita potong Sisa ellipse di sini Di sini masih ada sisa ellipse Setelah kita fillet Kalau dari layar laptop saya Kelihatan Cuma mungkin nanti Dari rekaman videonya Kurang jelas Kita klik di sini ya Intinya kita klik di sini Kemudian kita potong juga Garis ini Ini Di sini juga ada sisa ellipse Kemudian yang sebelah kanan Di sini kita potong juga Seperti ini Nah sampai di sini Hasilnya seperti ini Kemudian kita buat circle Kita buat jaraknya Dari endpoint ini 30 mili ke kanan Untuk menentukan itu Kita gunakan Bantuan temporary Riosnap Caranya Tahan tombol shift Dan klik kanan Kita pilih yang from Kemudian Basepointnya kita ambil Dari sini Klik Kemudian kita Tentukan titiknya Menggunakan sistem Koordinat relatif Ketik add Jaraknya 30 Kemudian Koma 0 Artinya Di koordinat X 30 Koordinat Y 0 Kemudian Enter Nah otomatis Circle akan dimulai Dari titik ini Kemudian kita Tentukan radiusnya 4 Ketik 4 Enter Kemudian kita buat lagi 30 mili ke kiri Dari endpoint di sini Caranya seperti tadi Tahan tombol shift Dan klik kanan Pilih from Basepointnya kita klik Di endpoint di sini Sekarang kita ketik add Karena arahnya ke kiri Jadi minus Kita ketik minus 30 Koma 0 Nah otomatis Lingkaran akan dimulai Dari titik ini Radiusnya 4 Kita ketik 4 Enter Nah sampai di sini Garis ini kita hapus saja Sekarang kita buat Garis lagi Menggunakan perintah line Kita aktifkan perintah line Kita mulai dari Kuadran atas Lingkaran yang baru kita buat Ke kuadran atas juga Kemudian kita buat lagi Garis dari kuadran bawah Ke kuadran bawah Kemudian kita trim Sisa circle yang ada di dalam Area ini Kita ketik tr Enter Enter lagi Nah kita potong seperti ini Sampai di sini Kita block semua objek ini Kita join Kita join Ketik J Enter Nah sekarang Gambar ini Terbagi menjadi beberapa Bagian Di sini ada spline Kemudian di sini spline juga Kemudian untuk Yang tengah ini menjadi polyline Dan di sini spline Oke ya Kemudian kita buat Angka di sini 17 Dan di sebelah kanan 15 Kita buat menggunakan Text Kita bisa klik Type annotate Kemudian pilih Text Atau bisa juga kita ketik M Text Next Kemudian enter Kita buat di sini Kita ketik 17 Kita block Kita ubah fontnya Atau jenis hurufnya Di sini kita expand Kita ketik arial Nah ini arial Kita pilih yang arial rounded Empty bold Kemudian di sini Ukuran fontnya Atau text heightnya Kita ubah menjadi 4 Ketik 4 Enter Nah hasilnya seperti ini Kemudian ini kita copy Ke kanan Kurang lebih seperti ini Kemudian yang kanan ini Kita klik 2 kali Kita ubah menjadi 15 Kemudian 2 angka ini ya 17 dan 15 Kita seleksi Kemudian kita ketik TXT X TXT EXP Artinya Text Explode Kemudian enter Nah Angkanya menjadi Garis-garis outline Seperti ini Oke Sekarang kita ubah Tampilan ke Tampilan 3D Seperti ini Kita bisa klik Simbol home Di sini Atau bisa juga kita pilih Sway isometric Nah tampilannya sekarang Seperti ini Sekarang kita Extrude Kita aktifkan perintah Extrude Yang pertama Kita klik Kepala Kunci pas Seperti ini Kemudian Polyline yang Bagian tengah ini Kemudian enter Kita tentukan Extrude 6mm Ketik 6 Enter Supaya jelas Di sini saya Ubah Visual style Ke konseptual Kemudian kita aktifkan Lagi perintah Extrude Sekarang kita klik Spline yang ini Kita klik Klik kanan Enter Kita extrude 4mm Ketik 4 Enter Nah otomatis Posisinya Tidak pas Di tengah Karena kita Extrude Dari titik awal Yang sama Tetapi dengan Nilai yang berbeda Supaya posisinya Pas di tengah Objek 3D solid ini Hasil Extrude terakhir Kita move Base pointnya Kita klik Sembarang saja Supaya move Lurus Kita aktifkan Orto mode Kita tarik Ke arah Sumbu Z Seperti ini Kemudian Kita tentukan Move nya 1mm Ketik 1 Enter Otomatis Sekarang sudah Pas di tengah Seperti ini Sekarang tinggal Text nya Text nya Kita block Walaupun tidak terlihat Kita block Seperti ini Kemudian Kita extrude Kita extrude Minus 0,3 Nah kemudian Kita block Walaupun tidak terlihat Kita block Seperti ini Kita move Base pointnya Kita klik Sembarang Kita tarik Sepanjang Sumbu Z Seperti ini Kita move 6mm Ketik 6 Enter Maka otomatis Angkanya akan Pindah ke permukaan Objek ini Sekarang kita Subtract Kita klik Perintah Subtract Kita seleksi Objek ini 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 Dan ini Kita seleksi Semuanya Kemudian klik Kanan Kemudian kita block Angkanya Seperti ini Kemudian klik Kanan lagi Otomatis Angka ini Akan menjadi Slope Slope Marking 17 dan 15 Jadi Menjadi Lekukan Nah hasil Terakhir Seperti ini Sekarang Tinggal kita Fillet Kita klik Tab solid Kemudian kita Aktifkan Perintah Fillet Edge Kita pilih Opsi Chain Atau ketik C Enter Kemudian kita Tentukan Radiusnya Ketik R Enter Radiusnya 0,3 Ketik 0,3 Enter Kita klik Semua Tepi Dari Objek Ini Atau Dari Gambar Kunci Pas Ini Kemudian Bagian Yang Tidak Terlihat Bisa Kita Balik Seperti Ini Kita Klik Setelah Semuanya Terseleksi Kita Tekan Enter Maka Akan Muncul Preview Seperti Ini Kita Enter Lagi Nah Hasilnya Seperti Ini Ini Sudah Jadi Kunci Pas Dengan Ukuran 17 Dan 15 Untuk Perintah Perintah Yang Tadi Kita Gunakan Seperti Scale Fillet Offset Dan Lain Sebagainya Sudah Pernah Saya Bahas Satu Per Satu Di Playlist Kamus AutoCAD Jika Teman-teman Masih kurang Paham Silahkan Cari Pembahasannya Di Playlist Kamus AutoCAD Oke Oke Kurang Seperti Cara Menggambar Kunci Pas 3D Menggunakan Aplikasi AutoCAD Semoga Apa yang Saya Sampaikan Bisa Bermanfaat Terima Kasih Buat Kalian Semua Yang Mengikuti Tutorial Ini Sampai Akhir Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh